Hai Halo berjumpa lagi di itu channel teknik unik percetakan Indonesia kali ini kita akan belajar untuk membuat gantungan kunci Hai ya ini 1234 nah ini Oke bagaimana untuk cara pembuatannya Mari kita saksikan bahan yang diperlukan adalah kertas HVS putih kemudian ring gantungan kunci serta ini satu paket ya ayah dan ibu kita butuh empat kemudian ini adalah stiker putih stiker vinil putih stiker vinil putih lalu pada akrilik satu setengah mili kasan kemudian lem Korea lem Cina lem G lemak sebutannya masing-masingnya akrilik lebih kemudian untuk alatnya kemudian ini gergaji manual atau gergaji gendewa namanya atau gergaji ukir kemudian mata gergaji ukir nah ini namanya juga bisa mata gergaji tulang ya kalau di toko bangunan nomor 1 paling kemudian ini ada cutter lalu bur yang namanya bur ya untuk langkah pertama adalah pengeprinan terlebih dahulu Aduh nah nih maaf dikerjain sama temennya ini ya dikasih mouse banyak banget nah ini file-nya saya dapat file-nya itu di Google kita cari-cari Google itu banyak Oke kita print seperti biasa mencetak di kertas HVS saya menggunakan printer Epson dengan tinta DYBase atau tinta biasa ya kalau tinta orinyu udah habis terus pengen menggunakan tinta yang lebih murah itu bisa menggunakan tinta DYBase ya bisa dibeli di toko-toko tinta printer itu biasanya satu botol cuma 17 ribu kemudian langkah selanjutnya setelah di print ya ini hasilnya kita lapisi dengan sticker putih kita ambil sesuai yang telah di print saja nah kira-kira sebegini ya lebarnya kira-kira saja kita kelupas untuk bagian ujungnya supaya kita tempelkan terlebih dahulu ya tempel di bagian belakang oke jangan ragu-ragu jangan bimbang langsung tempel saja rekatkan ya oke kebelakang ya ratakan semua nah sudah rata setelah perataan selesai langkah selanjutnya adalah pemotongan kita potong sesuai garis yang digariskan ya sesuai garis potong yang harus terpotong seperti ini bisa menggunakan penggaris dan cutter atau menggunakan pengcutter saja atau bisa menggunakan penggaris dan cutter untuk video cara pembuatannya tidak saya potong tidak saya skip supaya tidak menjadi keraguan dalam hati saat melihat tutorial ini ataukah betul ataukah salah ataukah ini settingan apakah ini cuma sharing ilmu yang tidak sesuai jadi video ini tidak saya potong-potong cuma kertasnya yang saya potong ini nah nah supaya langkah-langkahnya itu lebih mudah dimengerti nah ini kan ada akrilik terlalu panjang kita potong nah sisakan sedikit ya untuk sebagai pegangan karena orang hidup juga harus perlu pegangan atau lagi benda mati nah potong ukur supaya pas kita potong dengan kata biasa saja karena ukuran kecil kalau ukuran besar kita gunain pisau cutter ada sendiri pisau cutter nah ini kita potong dengan ilmu gaib nah seperti ini pegang nah ini terpotong dengan sangat sempurna ya sangat sempurna mengikuti garis yang telah digariskan tadi sama cutter nah langkah berikutnya adalah penempelan gambar pada media akrilik menggunakan Lim Korea atau Lim K atau Lim A atau Lim Cina nah kita potong dulu untuk penyumpelnya ya itu penyumpel namanya supaya mengalir tanpa ada gangguan posisikan gambar menghadap ke bawah nah ini stiker eh bukan stiker ini lebihan kertas stiker tadi ya stiker kita bisa menggunakannya untuk menutupi akrilik supaya tidak terkena ya tidak terkena Lim nah seperti ini supaya tidak terkena Lim atau bisa menggunakan benda apapun yang bisa meratakan ya nah ini di lem titik dulu sedikit waduh boleh berkebanyakan kita tarik dulu iya kemudian cari cari kemudian taruh jari jempol ya di posisi pegangan tadi nah ini harus banyak lemnya dan menggaris dorong ke depan oke itu selesai dorongnya dengan sedikit tekanan ya bukan sedikit tekanan tapi agak menekan nah ini kelupas dulu pelindungnya kemudian taruh kertas dengan posisi gambar menghadap ke bawah oke karena tidak selalu kita harus menghadap ke atas semua orang itu harus bisa menghadap ke bawah supaya dapat menyadari bahwa dirinya dapat melakukan jalan kaki dengan benar nah nah taruh lem kemudian gosok ini tanpa menggunakan lebihan vinyl tadi ya nah oke sepertinya ini ada lem yang kurang nah kurang pada lemnya ini jadi nanti hasilnya pasti agak berunggai ada yang tidak tertimpa lem coba kita lupas iya betul dia yang kurang melekat tapi kalau sempurna kayak yang pertama ini nah ini melekat semuanya cuma ada bagian samping-samping itu nah oke oke kemudian kita tempelkan bagian sisi depan dan sisi belakang menjadi satu kesatuan agar menuju bineka tunggal ika ya berbeda-beda caranya tetapi tetap satu tujuannya bikin gantungan kunci banyak cara untuk membuat gantungan kunci salah satunya adalah tutorial yang saya berikan ini nah ini salah satu tutorial penguatan gantungan kunci nah ini bagian yang kurang menempel tadi yang kurang ada lemnya bisa kalian isikan lemnya di melalui bagian samping yang berunggah nah oke ini juga bukan cuma gambar biasa ya bisa pakai foto bisa pakai coretan tangan bisa malah kemudian kata-kata tulisan kalian tulis tangan atau tanda tangan bisa kalian tempelkan di akrilik seperti ini lalu kita bur kita singirkan lato-latonya dulu lalu kita bur di bagian atas ataupun mana saja yang kalian inginkan dilubangi saya akan melubangi di bagian atas wah disini tertutup bayang-bayang kata kameramen harus pindah ya kita menurut saja kita pindah supaya terlihat tutorial dengan jelas ini proses pengepuran ini proses pengepuran di bur dengan bur termahal di dunia bur pinjaman nah oke di bur tinggal satu oke selesai semua ada empat sudah terlupa semua kemudian kemudian kita akan pasang mata gergaji di alat gergajinya namanya itu bermacam-macam ya ada yang menyebutnya gergaji manual ada yang menyebutnya gergaji ukir dan juga kalau orang jawa disini nyebutnya adalah gendewa gergaji gendewa kita pasangnya harus pas ya nah seperti ini oke oke ternyata terbalik saya pasangnya nah karena kecil saat diulir ternyata terbalik nah untuk matanya gerginya menghadap ke bawah eh menghadap ke bawah supaya dapat menggergaji dengan elegan dan sempurna oke ini karena sudah mengaret agak susah untuk pemasangannya pasangannya cuma seperti ini aja ini udah lama saya tidak gunakan karena saya menggunakan gergaji motor ya gergaji motor ya namanya scroll show nah saya sudah menggunakan scroll show dari beberapa tahun yang lalu sudah 3 tahunan lebih ini berarti 3 tahun di gudang tidak pernah digunakan makanya di bawah udah mengaret nah oke oke kencangan dulu sekencang-kencangnya ini cara pasangnya seperti ini sebagian orang mungkin ada yang belum tahu cara pemasangan mata gergaji gerim rewanya ini mata gergaji ukir nah cuma seperti ini digapitkan saja cuma ini agak mengaret jadi agak susah mengaret untuk kulirnya atas dan bawah ditekan sedikit nah ini kurang kurang mencapit terus bawahnya ditekan sedikit supaya nanti setelah dilepaskan itu kencang atau kencang nah oke nah udah kencang waktunya menggir gorok menggir gorok nah korok 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 supaya dapat Dapat menjelaskan Tuh cepat lagi Kita benarkan lagi Karena sesuatu yang tidak benar Dapat kita benarkan Selama kita dapat berbicara Nah seperti ini Di koro-koro Menyesuaikan gambarnya Kalau yang belum terbiasa Bisa kalian beri outline Untuk garis potong Kalau sudah terbiasa tidak usah dikasih Outline saja tidak apa-apa Warna lebih bagus Karena kalau Miring atau tidaknya itu bisa Tidak terlihat Karena tidak ada garisnya Cara mengkoroknya seperti ini saja Untuk tatakannya bisa kalian menggunakan Kayu lepian Papan atau lempeng Lebian Lalu kalian Lubangi bagian Tengahnya Agak tengah sedikit Nah seperti ini Yang saya gunakan Untuk mata gergajinya Kenapa harus menghadap ke bawah Itu karena kalau menghadap ke atas Akritnya akan ikut ke atas Akritnya akan ikut ke atas Nanti akan terbawa ke atas Jadi untuk Menggergajinya jadi agak sulit Nah kalau menghadap ke bawah Itu akan lebih mudah Karena dorongannya kan ketahan oleh Papan atau lempeng ini Dorongan ke bawah Untuk info saja Ini biasanya ada yang masih bingung Mata gergajinya pakai mata gergaji apa Kita menggunakan mata gergaji Ini Di setiap Daerah pasti beda Tapi ya saya biasanya beli Untuk mata gergaji tulang Nah bisa menggunakan Mata gergaji tulang sama Mata gergaji besi Nah itu bisa Itu dua Yang bisa digunakan untuk akril Kalau yang lain Itu Mata gergaji Kayu Agak sulit Agak sulitnya itu Mata gergaji kayu Geriginya agak besar-besar Jadi untuk akril Jadi Agak serap untuk digunakan Nah Benda keras itu agak sulit Sesuai namanya Kayu untuk kayu Besi untuk besi Seperti Gergaji kayu sama gergaji besi Gergaji kayu Kalau buat Gergaji besi Pasti sulit Tapi kalau gergaji besi Untuk gergaji besi Mudah Eko Balik-balik Gergaji besi Untuk kayu itu Sulit Tapi gergaji besi Untuk besi Itu mudah Nah itu Begitu Ini Memakan waktu yang Lumayan cukup lama Ya Sudah Tidak terbiasa lagi Saya menggunakan Gergaji manual ini Biasanya menggunakan Gergaji Motor Atau Namanya scroll show Itu Dulunya Saya Juga menggunakan Yang manual Ini jadi Satu Masih ada Tiga Lagi Karena Empat Gambar Berjuang Berjuang Kita korok-korok lagi Yuk Kita lanjut Bercerita ya Dulu ini Saya menggunakan Gergaji manual Pada Satu minggu Saya menggunakan Gergaji manual Kemudian ada Burungan Gantukan kunci Pariwisata Pada Ribuan Piece Saya baru Mengerjakan 100 Dengan Gergaji manual Ini Ternyata Tangan saya pegel Nah Saya cari-cari info Bagaimana Supaya Menggergaji dengan mudah Akhirnya Saya mendapatkan Info Bahwa ada Gergaji Untuk Memotong Akrilik Namanya Scrollsow Nah Akhirnya Saya beli Di harga Rp 2.100.000 Waktu itu Kalau sekarang Belum tahu Gak tahu lagi Harganya berapa Kemungkinan Masih di harga segitu Ataupun Malah sudah Turun Itu Scrollsow Itu Waktu Tahun Berapa 2019 Ini Saya Scrollsow Iya 2019 2019 Ada Orderan Ganci Atau Gantungan kunci Untuk Pariwisata Ada Ribuan 3000 Lebih Terus Ada Orderan Gantungan kunci Lain Banyak Dari Partai Waktilu Partai Kemudian Dari Kegiatan Kegiatan Kemudian 2020 Bulan Januari Februari Maret Kalau nggak salah Nah itu berhenti total Karena adanya Virus Corona Wah Itu Lama nggak digunakan Scrollsownya Tidak ada pariwisata Tidak ada kegiatan Gantungan kunci itu Menjamur Menjamur Bukan arti Banyak Tapi menjamur Tidak Ada orderan Gantungan kunci Waduh Maaf Saya potong tadi videonya Karena baterai HPnya Lowbat Jadi ini Sambil di charge Oke Jadi yang kedua ya Masa baterainya habis Tidak saya lanjutkan Yang kedua Kemudian baru Dilanjutkan lagi Yang ketiga Nah ini Prosesnya Sengaja Saya tidak Potong-potong Supaya dapat Memberi Penjelasan yang lebih Selas Atau gambaran yang lebih detail Yang kedua Agar Supaya video ini tidak Salah Diatikan ya Misal Ini Bahannya apa Ini Cara potongnya bagaimana Ini Cara pasang Mata gergajinya bagaimana Nah ini kan udah Menurut saya udah lumayan detail ya Kalau masih ada pertanyaan Berarti Belum menyimak video Secara Total Atau keseluruhan Oh iya Sekarang kita bahas Untuk HPP nya Nah untuk HPP Satu kanan kunci Itu bahannya Acrylic Lebian Atau kita hitung saja Ini Acrylicnya bukan Acrylicnya Kita beli Baru Satu Koma Lima mili Itu harga Per Lembarnya Sekitar Tiga ratus enam puluh Beda daerah Beda harga Tiga ratus enam puluh Itu Dua meter Kali satu meter Nah kita berarti Hitung Persentinya saja Persentinya Persentinya Kira-kira Kita hitung Seratus rupiah Seratus rupiah itu Lebih Lebih banyak Seratus rupiah Untuk ukurannya Ini Lima centi Kali empat centi Berarti Lima Kali empat 20 centi 20 centi Kali Seratus rupiah Berarti Totalnya Dua ribu Untuk KRP nya Dua ribu Nah itu Untuk hitungan kasar Sebenarnya sih Nggak sampai Dua ribu Ya Gerilik segitu Paling Berapa Ratus Seratus rupiah Mungkin malah Kita hitung saja Dua ribu Kemudian Kertas HVS Dan Tinta print Ya Dan perawatan print Sama listriknya Itu Lima ratus rupiah Lima ratus rupiah Itu juga Banyak gambarnya kan Berarti kita ambil Dua ratus Dua ribu Dua ratus Kemudian untuk Stikernya Untuk stiker Untuk stiker Empat ribuan Ya Kalau yang masih baru Berarti Dibagi itu Banyak sih Benar Jadi banyak 500 saja 500 200 Dan 2000 Sama Ring Gantungan kunci Itu Kita hitung Seribu Seribu Berarti Tiga ribu Dan Tujuh ratus Tiga ribu Tujuh ratus rupiah Untuk Biayanya Oh Jangan lupa Pakai lem Lemnya Kita hitung Lima ratus rupiah Berarti Empat ribu Seratus Itu hitungan kasar Empat ribu Seratus Sudah jadi Itu hitungan Paling-paling kasar Kalau dihitung secara Detail Paling HPP-nya Jari Satu gantungan kunci Seribu Lima ratusan Paling Kalau Secara detail Terus Beli Ring Gantungan kuncinya Satu Satu Pak Banyak Nah Ini adalah Yang Terakhir Oke Setelah selesai Kemudian Pemasangan Ring Gantungan kunci Nah Ini ring gantungan kunci Masukkan Masukkan dulu Nah Kemudian rapatkan Bisa menggunakan tangan kosong ya Nah Bisa menggunakan tang juga Tang Ataupun geget Ataupun tang kecil Tang besar bisa Ini tangan saya Masih bergetar ya Karena efek gergaji tadi Masih bergetar-getar Agak Lidik namanya Lidik Bergetar Karena efek gergaji tadi Kayak orang tremor ya Jatuhnya Nah Guncangan gergaji Masih terasa Sampai pemasangan Gantungan kuncinya Masih terasa Ketarannya Wah Jadi tremor Ini gara-gara Gergaji Oke ini yang terakhir Nah Dan tutorial pada Hari ini Bulan ini Tahun ini Selesai Nah Kita pasangkan ke Kontak motor ya Coba Oh itu ada gantungan kunci Makanan ya Nanti kapan-kapan kita bikin Tutorialnya Terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini Semoga dapat bermanfaat Dan menjadi sebuah ilmu Yang dapat diwariskan secara terus-menerus Dari generasi ke generasi Dan cukup sekian Selamat tinggal Terima kasih telah menonton Kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sayadzih Terima kasih telah menonton Ya Kita lanjut KNOW Jadi konten hari ini Ta bisa dendelat Elah Lex Terima kasih telah menonton Semoga Terima kasih telah kali Di video Terima kasih telah menonton!